Halo guys, kembali lagi di channel gue Hari ini gue mau buat tutorial buat rumah di dasar By the way, tutorial ini gue inspirasi dari instagram Karena waktu itu gue lagi scrolling-scrolling Dan ketemu ini ya guys Kalian bisa cek aja yang buat Dan ya kita langsung mulai ke videonya Cara buat rumahnya By the way, gue buatnya ini ya Gue buat pake versi gue dikit-dikit gitu ya Campur-campur guys, oke? Oke, kita langsung mulai aja guys Oke guys, jadi disini gue mau buat rumahnya Tidak eras ini ya guys Jadi disini gue mau kasih kalian tutorialnya Cara buat rumahnya Oke, oke, oke Kita langsung buat aja guys Oke Pertama-pertama kita butuh namanya smooth sandstone ya guys Ini untuk temboknya kita ini, oke? Nah, disini guys Kita mau buat yang namanya kayak Beberapa blok dulu Jadi kita buat biasa aja dulu Kayak buat pilar-pilar dikit aja Kita jadi biar hitungannya tuh tidak beracak-acak gitu ya Tidak acak-acak, oke? Jadi ini rumahnya Gue mau rada panjang dikit Nah, disini Jadi kita bikin jarak 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Pokoknya sampai 4 pilar gini guys Nah, untuk lebar gini Ini kita mau buatnya 5 Gini ya Jaraknya 5, oke? Jaraknya 5 Nah, disini sama kita buat kayak 4 pilar lagi Tapi gak masalah ke sini Nanti semua disambung Jadi Ini cuma untuk indikator doang Dimana Rumah kita nanti berada dan Kira-kira size-nya tuh seberapa gitu Oke? Itu cara ngitung gampang ya Nah, disini Gue mau buat juga guys Bagian sini Itu gue mau buat kayak Mungkin daerah sini kita kayak Kasih tambahan dikit ya Jadi Di tengah-tengah Persis tengah gitu guys Habis itu kita kasih kayak semacam gini Jadi itu jaraknya ada 5 Tuh 5 Nah, jadi di 1, 2, 3 1 Terus ini tambah kayak ada Kayak ada tembok lagi disini Nah, disini nanti juga tangga guys Bagian sini Bagian sini tangga Nah, jadi itu nanti dia Ukurannya jadinya begini ya guys Sekitar seginian Nah Ini rumahnya kita Nah, ini kita tinggal sambungin aja guys Semuanya Kita sambungin Ini gue sambungin dulu ya guys Oke guys Jadi ini rumahnya udah disambung Jadi kayak bentuk L gini Nah, tapi untuk depan sini guys Kita maunya sedikit berbeda ya guys ya Kita mau dia tuh kayak Lebih maju dikit Jadi ini 1, 2, 3, 4 Kita mau kasih jarak ya Kasih jarak Untuk rumahnya Jadi ini tembok Sama ini nanti untuk Tangga Nah, nanti disini tuh kayak pilarnya lagi disini Nah Caranya guys Disini kita mau buat kayak semacam Lingkaran gini Nah, jadi buatnya begini Set Nah, gitu guys Di rumahnya dia begitu Jadi ini untuk kayak semacam Balkonnya gitu Habis setelah kita buat gini Kita coba tinggiin lagi Karena ini masih terlalu deket sama lantai Kita taruh dulu begini guys Oke Set Set Kita buat begini Oke Kita tinggiin Jadi tinggiin Kalau dari permukaan ini ya 1, 2, 3 Cuman kalau dari sini ya Jadi 1, 3, 4 Oke, karena dia Terlainya lebih bawah ya guys Ini mungkin kita juga bisa Benerin dikit kali ya Nah, biar kelihatan lebih natural Nah, disini kita bisa Buat tangganya juga Jadi disini kita buat tangganya Nah, disini kita buat tangga Sampai atas sini Nah, pokoknya Pokoknya tangganya begitu lah ya Untuk stair ya Nanti disini kita kasih kayak Stair Sandstone stair lagi Santai aja Tetapi itu terakhir aja Detailing itu nanti terakhir-terakhir Oke Habis itu kita harus buat Pake sandstone Smooth sandstone Kita buat smooth sandstone Disini Ya kan Nah, kita buat begini Nah, cakep tuh guys Kita tambahin lagi Sabar Nah, kita buatnya begini aja Tuh, jadi 1, 2, 3, 4 Ke atas gini Dan Habis selanjutnya Abis itu kita buat Tinggal pake ini aja ya guys Pake Apa sih namanya nih guys Lupa gue namanya kayak Birch Birch Wood Ya, strip Birch Wood Nah, ini kita bisa pake ini guys Untuk rumahnya Nah, ini tingginya Seperti biasa guys 4 blok aja Jadi Pilarnya tuh 4 blok 4 blok begini Ini juga sama Kita tinggiin juga ya Bagian sini Bagian sini Bagian sini Bagian sini Sama bagian sininya Nah Udah selesai ini semua Terus kita atasnya nih Pake birch Birch plank Nah, birch plank ini ya guys Kita tutup semuanya Seng Seng Pokoknya warnanya tuh Kalo kalian buat rumut Cari Color palette-nya ya Mirip-mirip gini aja Kali ya Biar kayak Temanya rada desert Gitu guys Nah, terus Setelah itu stair Kita butuh stair juga Kita pakenya Smooth stair Lebih bagus Oke, kita pakenya Smooth stair Perasaan kayak lebih enak aja Nah, gitu Nah, gitu Udah jadi Bagian sini guys Ini kita bisa buat Kayak semacam Ininya Rumahnya Balkonnya nih Disini kita akan nanti Rumahnya tuh Lantainya di daerah sini nih Nah Daerah sini Disini kita bisa Taruh lechern mungkin Untuk Wall kita Nah, disini kita Terus Pake wallnya Begini guys Set Nah Begini Nanti kita disitu Kasih atap dan semacam Pokoknya tuh Kasih aja lechern dulu Disana ya guys Nah Untuk atapnya Untuk atapnya Senangnya gampang banget ya Desain atapnya Dia gak besar-besar banget Tapi Sebelum kita tambahin itu Kita harus tambahin Ini ya Sandstone Stair Nah, di atasnya ini Kita kasih detail lagi guys Nah, nih Pokoknya itu Kita kelilingin Terus yang bagian ini Blok ini kita hancurin aja Karena kita tidak butuh itu Nah Terus Kita tinggal tambahin Slap lagi Kita butuh sandstone lagi Mungkin lebih tepatnya Yang semut Yang cut sandstone Bukan semut Nah, kita buatnya begini guys Kita buatnya begini Kita naikin Kita naikin Nah, begitu ya guys ya Nah, cuman disini Kan Gak bisa ini ya Tunggu Sabar guys Ini harus diinin guys Nah, ini harus dihancur-hancurin Set Set Nah, gini guys Jadi kalian buat begitu Disini juga sama bagian sini Jangan beda juga Disini kita buat Buat begini juga Nah, begini Begini Begitu Nah, kita buat begini Nah, dah Habis itu Untuk atapnya guys Kita mau buat Dia tuh pake Bird Bricks Bricks Nah, kita pake bricks juga nih guys ya Biar ada color contrastnya gitu guys ya Nah, ini kita belokin aja Atapnya nih Kalian tinggal isi aja ini semua ya guys Kalian bisa isi ini Pake Misalkan Kalo misalkan kalian gak ada bricks Mungkin bisa pake awkward Juga masih oke Nah, sebenernya Cuman ini kita pake bricks aja Ya, jadi ini Cukup mahal ya guys Gak tau sih Mahal atau enggak Bricks Gampang atau dicari guys Gampang atau gampang guys Saya tidak tau Gue gak pernah main survival guys Udah lama Gak tau Jadi Cari bricks itu gampang atau tidak guys Kalian bisa tau di komentar ya guys Nah Untuk fence Untuk fence Kita bisa pake fence spruce Nah, kita pake fence spruce Kita bisa tambahin begini Terus kita bisa tambahin Kayak Atapnya gitu guys Eh, mungkin Jangan pake Pake spruce disini kali ya Gak sabar guys Nah, untuk yang disini Mungkin kita pakenya Wall Slep Apa? Wall Slep kan Wall sandstone ya guys ya Nah, habis itu Kita tambahin aja nih guys Tambahin kayak atap kecilnya gitu dia Nah Kayak atap munyil gitu guys Nah, ini kita Buat begini Buat begini Buat begini Habis itu Oh, tunggu Sabar Bagian sini Kita harus kasih frame-nya juga guys Jangan lupa Nah, ini kita butuh Cut sandstone Nah, bagian sini Bagian sini Dan Jadi Bagian situnya Nah Untuk bagian sini guys Kita mau detailin lagi guys Disini kita bisa tambahin Kayak semacam wall Jadi Kayak wall gini Nah, semacam wall begini Terus kita bisa kasih fence Kita bisa kasih fence ya Cukup tinggi aja ya guys Setidaknya gak nabrak Sama kepalanya Waktu naik Jadi Ya, taruhnya Taruhnya rada tinggi aja Gak masalah Oke Nah, abis itu kita taruh trapdoor Nah Trapdoor-nya ini Cara masangnya Ini ya guys ya Rada harus ada Siksak-siksak dikit guys ya Jadi contoh kita begini nih Satu Nah, terus bagian sini Disini dua Nah Jadi jaraknya itu dua blok Terus abis itu ini kalian Jauhin dikit Nah, jauhin begini dikit Karena nanti disini Kita akan taruh slab Begini Set Set Nah, gitu guys Jadi tuh rumahnya tuh ada Begituannya guys ya Ada kayak Semacam framingnya begini Atau misalkan Atau gak misalkan Kalau misalkan terlalu kering nih ya Terlalu kering Kalau terlalu kering disini Misalkan Kayak misalkan Kalau gue sih sukanya Gue gak mau terlalu kering-kering banget ya Kayak vibesnya Jadi kayak Gue lebih suka kadang Kayak taruh daun-daun gitu guys Nah, gue lebih suka taruh Kayak daun gini Kayak lebih Kadang lebih enak aja gitu Dilihat Jadi kayak Tempatnya tuh kayak gak mati banget Jadi Bau-bau kehidupan Nah Disini guys Habis setelah kita buat begini Kita bisa buat juga Semacam temboknya Untuk dalam sini Yang WCS Sama lagi kita pake Bukan pake sand Apa namanya tadi Yang smooth sand Nah, smooth sand Ini sama lagi aja Ini kita isi dulu semua Nanti kita akan hancurin Untuk jendelanya Jadi kalian gak usah khawatir Untuk jendelanya Jadi Kalau kalian mau build simple Tuh ya udah isi aja Begini dulu Gak usah banyak mikir Detailnya tuh nanti Yang penting Yang penting semuanya tuh Udah kebentuk dulu guys Dan Ini ya bagian sini Kita udah selesai Bagian temboknya Nah disini Gue mau hancurin lagi guys Karena disini Ada something ya guys Disini ada something Yang namanya Something-something ya Guys ya Tunggu Gue Penjelasannya rada ribet Karena disini Mungkin gue mau kayak Kasih balkon Tapi bukan balkon sih Gue gak tau Ini kayak teras Bagian atas gitu lah Pokoknya Pokoknya dia Rada ada terasnya dikit Jadi Disini kita isi lagi Wah jadi dalem Dalemnya disini Itu bisa panjang guys Tuh Jadi ini kalo kalian Untuk rumah survival kalian Lumayan tuh Panjang guys Panjang dan lebar Panjang dan lebar Nah disini Kita bisa tambahin Kayak pintu kecil lagi Mungkin disini ya Kayak jadi Ada pintunya juga Masuk kesana Terus kita juga bisa Tambahin Kayak Oh mungkin kayak Mungkin kalo kalian gak mau Pintu yang Terlalu Apa namanya Yang kayak biasa Banget gitu ya Kayak Ya you know lah Kayak pintu-pintu normal gitu Kalian bisa pake traptor Namanya gini Jadi ini Bisa begini Terus baru pintunya Di dalem guys Nah untuk pintunya Kita pake spruce door Kita pake spruce door Gini Tunggu Mungkin Mungkin bagian sini Kita harus kasih tembok Kalian biar Nah Nah jadi Kita bisa buatnya begini guys Jadi itu Ya Tempatnya tuh kayak Temboknya gak Seperti biasanya gitu Kayak Pintunya tuh Jadi ada desainnya gitu Jadi gak polos You know Tidak polos Nah Untuk bagian sini Kita tinggal kasih wall ya Begini Kayak untuk penyangganya Terus habis itu kita kasih kayak Stair lagi Stair brick Disini Nah sama Kita jangan lupa guys Tarot frame nya juga Stair Sandstone nya inilah guys ya Namanya Nah Kita tambahin begini Mungkin bagian sini kita tambahin begini aja kali ya Terlalu patah Kalau begitu Nah Jadi ini kita baru tambahin bricks Bagian sini Nah Bagian sini juga sama Kita isi Nah kita bisa tambahin begitu Mungkin juga ada kayak jendela kecil juga disini Mungkin bisa kalian tambahkan Pakai trapdoor Disitu kenapa ada bed Saya tidak tau Nah disitu jadi kayak ada counter gitu Counter kecil gitu Nah disini kita bisa tambahin kayak pilar kecil lagi Terus tambahin kayak Sama kayak disana Lecture Pakai lecture Lecture Gak tau apa nama guys Nah kita tambahin begitu Terus disini kita bisa tambahin kayak wall Nah ini kita tambahin wall Terus itu kita pakai slab gitu Nah kita buat Tapi setelah udah buat begitu guys Buat kayak segitiga begini Kita tinggal isi aja nih ke belakang Tapi ini ada framenya juga Jangan lupa Nah disini ada frame Terus kita pakai slab break Kita pakai slab 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 Nah gini guys Nah begini Habis itu kita Mungkin bisa tambahin kayak disini Nanti kayak ada desainnya lagi Nah by the way Bagian sini kita juga bisa tambahin kayak lantanya Misalnya bisa pakai oak plank gitu Atau misalkan kalau misalkan kalian tidak mau pakai oak plank Dan maunya rada Persis-persis Kalian juga bisa pakai Pake birch Begini Nah begini Kalian juga bisa pakai gini Jadi kayak style lebih kayak konsisten Ke birchnya Nah Kayak warna kremnya maksudnya Ini kita isi aja pakai wall edit Biar cepat Nah begini Dan ya Ini kita isi semua Bagian sini tadi gue hancurin Harusnya jangan dihancurin guys Nah Terus itu kita tinggal tambahin kayak pintu-pintu gitu lah ya Pintu sini Pintu sini Pintu sini Nah Nah udah cakep tuh guys Habis itu kita tinggal kayak Eh mungkin atasnya kayak kasih jendela dikit mungkin ya Kayak kasih jendela kecil Dengan cara kita disini bisa kasih kayak Slap Nah slap gitu Jadi ada kayak Ada udara bisa masuk guys ya Udaranya bisa masuk Nah untuk bagian sini kita bisa taruh jendela juga Dan cara taruh jendela ya disini Bisa taruh pakai kayak trapdoor aja Biasa begini Trapdoor, trapdoor Nah begitu Habis itu kita juga disini bisa kayak kasih semacam Perbedaan sedikit Mungkin disini kita bisa kayak kasih birch mungkin Nah kasih birch Nah jadi kayak ada jendelanya tuh gak polos banget Dan Setelah ini depannya semua udah kelar ini Disini kita bisa taruh kayak semacam clay Nah bukan clay apa ya Terrakota, 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 terrakota Terrakota begini guys Yang slap-slap ini kalian isi aja nih Pakai Pakai Apa? Pakai bricknya itu Karena tidak bisa diisi guys Kalau 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 slap gini Rada sedih sebenarnya Nah jadi kita isi ya Begitu ya guys Nah abis ini Disini guys Twistnya dari gue nih Nah disini kan kayak masih polos tuh kan Nah ini masih polos banget kan Nah disini kita bisa tambahin kayak semacam Tambahan lagi nih guys Misalkan kita pakai birch ini Kita 1, 2, 3 1, 2, 3 Jadi ini rada beda Beda hitungannya dari yang originalnya Nih kita gak mau sampai sini guys Dia Gue gak mau sampai kayak ke pojok sini guys Walaupun bisa nih Cuman gue gak mau gitu Nah disini Kita bisa pakai untuk ini guys Untuk kayak stable-nya kita Atau kayak Untuk kayak misalkan ada kuda Atau Semacamnya gitu lah ya Nah disini kita bisa tambahin slapnya Nah kita tambahin slap begitu Kita tambahin slap disini juga Bisa Abis itu kita baru tambahin bricks Nah kita isi semua Nah setelah ada ditambahin guys Ini kita bisa tambahin kayak Fence gate Disini kita bisa tambahin fence gate Disini kalian kalau tidak tahu nih Fence gate nih Kalau misalkan dia beda ini Dia tuh kayak Apa kayak gak ada wall sebelah Kalau dari sebelah wall tuh Dia lebih rendah Nah itu yang gue mau ngomong Susah amat guys ngomongnya Nah kita taruh begini Taruh begini Nah begitu guys Terus ini taruh desain juga Taruhnya begini juga Nah disini kita bisa kayak mungkin Bisa taruh kayak Kayak mungkin kayak Tempat persediaannya kita Ini kayak ada barrel gitu Ceritanya Terus disini kayak ada hay Nah disini kita bisa isi guys Yang bagian polos ini Kita bisa isi kayak Pake hay gini Contohnya terus kita pake trapdoor deh Nah kita pake trapdoor Kita isi begini Terus kita bisa tambahin Kayak semacam Fence Kayak fence nya Pake oak guys Nah kita pake fence begini Terus pake fence gate Terus taruh trapdoor Nah ini jadi Kalau kita taruh kuda Kita misalkan summon kuda nih Summon kuda Nah abis itu kita pake lead Nah kita disini Untuk ngikat kudanya disini guys Nah gitu guys ceritanya Nah Kan gitu kan enak gitu ngeliatnya Oke disini juga ada pintu juga Jadi Jadi bisa pintunya langsung Arahnya ke belakang juga Tuh jadi ada beberapa pintunya Nah untuk bagian sini Ini interiornya nih Kita tinggal hancurin aja nih Bagian dalamnya Terus juga kita Bagian sini kita tinggal Ganti aja lantainya Yang gue pake world edit lagi guys Biar cepat Nah kita begitu Terus bagian sini kita Tinggal tambahin Pilar satu lagi Biar gak patah Begini nih Kalau kalian liat Nah kita tambahin begitu aja Dan Nah Basically we are done Nah untuk interiornya Kalian bisa isi sendiri Gue gak mau Urusin bagian interiornya Karena Ya Jujurnya capek Nah disini kita bisa Tambahin jendela Disini kita bisa Tambahin jendela juga Disini kita bisa Tambahin Trapdoor 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 semua lah Bagian sini ya Nah gitu guys Kita tambahin Trapdoor Kita tambahin Kayak Oak Oak begini Kita bisa tambahin gini Terus kita bisa tambahin Pake Apa namanya Pake Anu Apa namanya Lever Nah kita bisa tambahin begitu Habis itu Bagian Kayak bagian polos-polos ini Mungkin kalian disini Bisa tambahin kayak jendela juga Ini jendelanya disini Kayak Kotaknya 4 gini Jadi kita gak mau sama Kayak yang lain Jadi cuma satu-satu doang Jadi ini ada kayak Rada beda dikit Ada ini kayak Istilahnya jendelanya besar Bunya guys ya Jendela besar yang mereka Habis itu disini kita bisa Kayak kasih trapdoor Kasih trapdoor disini Set Set Nah gini Set Set Nah disini tambahin grass Mungkin disini Nah Tambahin grass disini Terus kita bisa kasih bunga deh Kayak mungkin Kayak misalnya kalian mau bunga-bunga Apalah yang putih-putih Gini mungkin Yang bisa ya Rada cocok dikit lah ya Bisa begitu Habis itu atasnya Kita samain lagi Mungkin ya Pake fence Pake Apa pake lever Sama pake ini Trapdoor Nah atau enggak Kalo kalian mau Desainnya sedikit beda Kita bisa jauhin dikit Terus ini kita bisa pake Fence Pake fence Dia Fence ke bawah Terus bagian sini Pake Desain wall Nah kita bisa begitu Nah jadi Itu ada kayak beda Sedikit gitu Dari yang Sebelah sini gitu Jadi ada desain lainnya Nah ini bagian sini Kita kasih jendela ya Jendela standar aja ya guys ya Bagian sini Bagian jendela standar aja Udah gapapa Terus kita pake sama Desainnya kayak yang ini Nah begitu guys Kan gini kan Enak gitu ngeliatnya Nggak polos Belakangnya Nah disini juga kita bisa Bagian sini Kalo misalkan terlalu polos Bisa kasih kayak taneman gitu Kayak Ya kayak kasih barrel-barrel Begini lagi lah ya Barrel tanda kutip nih Terus pake grass Terus bisa pake Taneman yang besar Jangan mau Nah begitu Juga bisa Atau misalkan Kalo misalkan masih ada space Kalian juga bisa tambahin Dua Jadi ada dua begini aja Nah Kita bisa tambahin begitu Sama Kalian juga bisa kasih jendela dikit Bagian sini Jadi untuk Undergroundnya tuh Nggak sumpah banget ya guys ya Jadi nggak sumpah banget Jadi kalian bisa Ada jendela juga Jadi nggak Pengap gitu kan Capek gitu kan Napasnya gitu Juga sama disini nih Bagian bawah sini Kita bisa kasih jendela Habis itu kita kasih begini Nah Begitu guys Tuh Jadi ada jendela juga Bagian sana Terus juga Mungkin Kalo misalkan Nggak mau terlalu rata banget Kalian juga bisa tambahin Kayak semacam Apa Kayak fence gitu Bagian sini Terus disitu pake Meta trapdoor guys ya Pake meta trapdoor gitu Set 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 Nah gini Begini Terus kita buatnya begini Terus itu kalian bisa buat Disini juga Kita buat begini Set Nah Udah selesai begitu Nah gitu kan Lebih kayak Lebih hidup gitu lah ya Ini kita harus Rada keluarin dikit Nah Disini Biar kayak keliatan lebih Biar nggak terlalu polos banget Ya kita bisa Kayak again Kita bisa tambahin daun-daun Begini guys Kalian Terserah mau tambahin daun Atau tidak Terserah kalian sukanya Yang mana Bebas guys Jangan terlalu terpaku Dengan tutorial guys Ingat guys Tutorial adalah Sumber referensi doang Setelah ini semua udah jadi Udah keren Gitu kan Kayak Tapi rasanya kayak Masih polos banget Gitu rumahnya ya Jadi untuk rumahnya Biar nggak keliatan polos Ini kita bisa pake sand Kita pake sand Nah disini kita bisa Detailing ya guys Jadi ini kayak Tempatnya tuh kayak Rada udah dipake gitu loh Vibes-vibes udah terpakai Guys ya Jadi Jadi tuh ada kayak Beberapa Temboknya tuh udah kayak Ada retak-retak dikit Gitu kan Yang kita bisa gambar Dengan Cara pake sandstone Nah gini guys Nah ini kita bisa tambahin begini Nah kita tambahin begitu guys Dikit-dikit aja Jangan terlalu banyak juga Setiap tempatnya Jadi Ya Jangan terlalu heboh juga gitu Ntar terlalu malah Terlalu rame Jadi Aneh Keliatannya Nah ini kita tinggal ganti-ganti aja nih guys Yang kayak gini-gini Mungkin kita tambahin begini Tambahin pojokan satu gitu Disini juga sama Kita bisa tambahin begini Sama begini Juga sama Sama sini Intinya disini kita Kalian ngacak-ngacak aja ya disini Jangan Jangan Disini mah gak perlu ngikutin banget Jadi Jadi biar keliatan Setiap rumah tuh ada teksturnya unik aja gitu Jadi kalian gak sama semua gitu Dan penting Tarohnya cuma satu Satu dua tiga Satu Gitu aja Nah ini kayak gini Mungkin kita bisa ganti Kita levernya kita taruh balik lagi Nah dan ya Kita udah selesai disini Kita coba lihat lagi Oke Mungkin di bagian sini Kita masih bisa tambahin daun-daun lagi kali ya Biar gak polos Biar gak mati banget tempatnya guys Harus huram guys Kalau misalkan tempatnya kayak Cuman begini doang gitu Terus Disini mungkin kita bisa tambahin Grass dikit kali ya Tambahin grass-grass dikit Disini mungkin bisa kayak Ada sedikit bunga-bunga Bunga-bunga Terus guys bagian sini Kalau kalian misalkan masih keliatan Kayak keliatan masih polos banget Kalian bisa tutupin aja Pake terraform begini Jadi Istilahnya kayak Mungkin kayak Apa namanya Pasirnya tuh numpuk gitu ya guys ya Nah Jadi kan kalau Kalian tutup begitu Udah langsung keliatannya padat gitu Gak penuh lagi Oke guys Terus juga Kalian bisa tambahin guys ya Pake button-button disini guys Disini button-button Ya Kalian bisa pake Untuk tambahin detail kecil-kecilan Nah Udah Dan rumahnya jadi guys Rumah Desert Ya kalian bisa pake reference ini Kalian bisa bentuk-bentukin Kayak Jadi kalian ini tipsnya Kalian tinggal buat style Satu style begini Kita sebelum closing Kita kasih tips dulu Nah Cara buat rumah yang persis juga Sama Kayak misalkan style-nya sama Biar konsisten Kalian buat dulu satu rumah Jadi Udah jadi Selesai Udah jadi kan Nah kalian buat ini Buat abis itu tinggal buat kotak-kotaknya lagi guys Kayak disini Jangan rumahnya mau disini Terus begini Terus apa Kayak misalkan begini Terus tunggu sabar Kita buatnya begini Nah abis itu kita mau tambahin Kayak begini Nah begitu Terus rumah satu lagi Mungkin disini juga sama Mau Misalkan membuat kotak disini Rumah kecil doang Nah disini kita bisa tambahin juga Kayak rumah-rumahnya begini Nah kita bisa tambah begitu guys Nah jadi kita tinggal Tinggal lakuin hal yang sama lagi Dengan color yang sama Dengan style yang sama Kalian bisa ulang-ulang gitu Terus Oke Jadi ini rumah desertnya nih guys Kalian bisa contoh Juga Again ini inspirasi dari Instagram Kalian bisa cek Kayak yang buat Jadi Itu aja guys Video untuk hari ini guys Semoga kalian enjoy Dengan videonya Dan ya Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Jangan lupa share juga ya guys ya Jadi Kita Cabut dulu See you guys next time Bye-bye 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 Bye-bye